Selamat datang di aplikasi layanan satu pintu lapas kelas satu medan. Aplikasi layanan satu pintu merupakan inovasi lapas kelas satu medan berupa aplikasi Android yang berisi layanan dan informasi terpadu seputar hak-hak warga binaan, layanan pengaduan, layanan pendaftaran, dan layanan informasi lain seputar lapas kelas satu medan. Aplikasi layanan satu pintu dapat didownload melalui aplikasi Playstore dengan kata kunci layanan satu pintu lapas kelas satu medan. Aplikasi layanan satu pintu juga telah dilengkapi dengan buku panduan yang terintegrasi langsung dengan aplikasi. Aplikasi layanan satu pintu memiliki tiga fitur unggulan, yaitu Lion atau layanan integrasi online, Edukasi PAS atau layanan pengaduan masyarakat dan informasi pemasyarakatan berbasis elektronik, dan Greenline atau layanan jalur khusus pendaftaran kunjungan secara online. Lion adalah layanan integrasi secara online mengenai hak-hak warga binaan, pembebasan bersyarat, cuti mendilang bebas, cuti bersyarat, dan asimilasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara mandiri. Fitur yang terdapat pada menu Lion adalah Masyarakat dapat melihat syarat dan alur pengusulan PB, CB, CNB, dan asimilasi, mendownload formulir pengusulan untuk dicetak dan ditandatangani, mengupload atau menirim formulir pengusulan melalui smartphone, dan mengecek progres usulan secara mandiri. Edukasi PAS adalah layanan pengaduan masyarakat dan informasi seputar pemasyarakatan yang berbasis elektronik. Edukasi PAS mempunyai fitur mengirim laporan pengaduan melalui smartphone yang diteruskan langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Masyarakat juga dapat menanyakan informasi seputar pemasyarakatan melalui WhatsApp yang terintegrasi dengan layanan satu pintu lapas kelas 1 Medan. Lapas kelas 1 Medan menjamin keamanan dan kerahasiaan data identitas pelapor. Berikut beberapa fitur lain yang terdapat pada aplikasi layanan satu pintu lapas kelas 1 Medan. Pada menu informasi HWBB, masyarakat dapat melihat informasi mengenai alur dan tata cara pengusulan hakak warga binaan pemasyarakatan seperti remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan asimilasi. Pada menu galeri produk warga binaan, masyarakat dapat melihat barang-barang hasil produksi warga binaan. Masyarakat juga dapat membeli produk yang ditampilkan dengan cara mengklik pada foto barang. Selanjutnya, masyarakat akan dialihkan ke halaman Tokopedia Lapas kelas 1 Medan untuk melakukan transaksi pembelian. Pada menu berita lapas, masyarakat dapat melihat berita dari website lapas kelas 1 Medan.